Pemirsa seorang anggota polisi tewas setelah dikeroyok sejumlah orang tak dikenal di kawasan Jalan C, Serayu, Kedamatan Medan Sunggal, Medan Sumatera Utara. Satu hari pasca terusuan masal di Musirawas, Sumatera Selatan, polisi masih berjaga di lokasi kejadian. Informasi selekarnya akan dilaporkan oleh Charlene Yuliana. Charlene sebenarnya bagaimana status keamanan di sana? Seorang siswa sekolah menengah kejuruan di Binjai, Sumatera Utara ditemukan tewas tergantung di bengkel sempat praktik kerja lapangan atau PKL. Belum diketahui motif sejajaran polisi resor Bogor, Kota masih mengembangkan kasus uang palsu senilai 1,2 triliun. Korban tewas terkibat untungnya pabrik garmen di Bangladesh dipastikan lebih dari seribu orang. Korban runtuhnya gedung Rana Plaza berlantai 8 tersebut menjadi tragedi industri. Hujan teras yang mengguyur kawasan Sukabumi Jawa Barat mengakibatkan sebuah bukit longsor dan menimpa tiga rumah warga. Longsor juga mengancam 150 rumah lainnya. Bukit yang...